Orang yang sudah nikah, kecelakaan, sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi yang nikahnya itu unik. Alhamdulillah, ini Nabi senang. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu Masyur. Uwais Al-Qarni itu kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdal saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sohah. Uwais Al-Qarni. Itu Seidina Umar itu dipesan Nabi. Ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Koran. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngerumat ibunya. Ya terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah wa'alamatnya apa. Dia punya baros, punya penyakit. Begini-gini yang dihilangkan Allah kecuali mau diadirkan, kecuali satu keping mata uang. Semuanya dikasih alamat terus akhirnya Wais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi orang tidak berpikir bahwa Wais Al-Qarni dan Wais Al-Qarni itu berpikirlah. Apa apa? Haji. Fikirlah. Apa apa? Haji orang-orang yang berpikir. Benar-benar berpikir maksudnya. Jumatan saja. Benar-benar berpikir. Benar-benar berpikir maksudnya. Tapi masalahnya yang sudah berkaji ya Jumatan. Jadi ini tetap kalah pirang poin. Maksudnya rasa Jumatan. Jumatan ya repot. Walhasil Terus Wais Al-Qarni itu Jari Umar kamu sering kesini kita saling berdoa. Wais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda saya pasti mudah. Nah keadaan bahasa. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti bahasa-bahasa. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang kita harus takobal Allah minaminkum takobal ya. Semacam-macam. Tapi keadaan ulama itu sebesar yang saya lalu apik. Saya tidak melihat mengkritik ulama. Saya tidak melihatnya. Yang saya ada ulama itu apik. Nah kalau ulama mengkritik saya juga benar-benar saling kontrol. Itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling tidak sama. Berkut ikhtilafullah A'imah. Misalnya saya tidak berdiri. Ini yang sensitif. yang urusan selingkuh. Ada orang zina. Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebu. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Tidak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke setuju mas? Setuju? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan. Setuju mah? Itu alasannya masuk akal. Nah dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat boleh enggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? orang lainnya enggak boleh. Ini cara gue? Boleh. Ini cara saya boleh. Boleh. Carakan? Enggak boleh? Yakin? Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sohi itu enggak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sohi. Kalau ada nikah sohi maka? Maka iddah. Nah dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi sek bebas, yusmaniak sek, menjadi seknya saran karena nikah. Nah kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinekahi yang menghamili atau anda itu sama-sama-sama boleh karena supaya cepat, cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau anda menghalangi nikahnya dia, berarti anda membiarkan dia dalam perkempulan, perkawinan. Saya akan mengalami sebagian ini. Misalnya begini, ada wali murid, wali ya walinya nikah sohan saya. Saya ini punya anak, sekali-kali tidak ada yang mencari, saya tidak pernah menghidupkan, saya tidak pernah menghidupkan, saya tidak pernah menghidupkan. Saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, yang lain di Malaysia, saya tidak pernah berhidupkan, saya tidak pernah berhidupkan. Pokoknya walahasil itu, saya ini anak saya sadar dan berhidupkan. Dia datang ke saya kalau tidak salah itu hari Senin. Aku itu dihidupkan, saya lihat saya, dihidupkan di Malaysia, saya lihat saya. Saya bapak asli, tidak saya bapak asli, bapak asli. Ya kita berhidupkan. Jadi kita berhidupkan, saya berhidupkan, ya siap-siap. Masuk ke Mies, aku aduh seharga, saya itu tidak berhidupkan. Pas ini saya berada di jamaah asar. Lalu saya selain tetapi saya berhidupkan. Saya tidak berhidupkan, saya itu dihidupkan. kalau teori nya sama seperti itu dengan dia tidak kawin, gandengan menekh, goncekan menekh sehingga benginya kelon menekh, berarti anda menzinakan anak itu dalam sekian jam dengan kamu kawinkan saat itu kelon yang bengi, halal, goncekan menekh sore, saya lihat bakso sampai seperti itu, rasanya jadi ulama dan itu antara ulama, makruf, tahu jika antara ulama punya sandi, ada orang dikongkak, 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 seminggu gelap mesti antara ulama mengerti, mesti gelap iya, kalau anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu iya, kalau sampai kelon, jangan lupa, haram saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir saya terlatih seudah, jadi artinya kan, antara ulama tahu, misalnya ada orang, kok jawab, ya tidak apa-apa seminggu lagi walaupun itu antara ulama, mesti F F-nya adalah berarti ada waktu seminggu, yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalau tidak kelon, geruk-geruk lagi, dengan kamu kawankan saat itu dan semuanya mungkin saat itu, karena yang minta walinya saya tidak ada waktu seminggu kan tidak ada hambatan sama sekali kalau kelon kelas sampai jam arah situ mau kelamat lalu sebutnya jam arian, aneh-aneh saya tidak apa-apa saya keistriman, saya jam AC, tidak apa-apa karena rino-rino tidak apa-apa, mas tapi yang liwati sewangi, bahaya kan bahayanya adalah, di malam itu ada kemungkinan apa, mas dia tidak sebutkan punter perlatih wong alim, makanya antara wong alim harus dikenalkan, tidak bisa antara wong alim ketutupan sepertinya ada rembang, ada sarang, ada semuanya wong alim-ngalim, nanti antara wong alim itu ketahuan betul antara wong alim mengerti sandi dia terus diputusnya langsung kabin, wong alim berarti maka sudah mengerti itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili, itu disepakati ulama boleh tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang menikahi itu orang yang tidak menghamili itu rata-rata masyarakat kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina, soal anaknya tadi bahkan dikawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya, karena produk tidak nikah apa tidak nikah itu pertanyaannya seperti itu tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah, jangan itu sebaiknya jangan, memang ulama kadang yang nge-permu ini orang-orang ini rasa tapi bilang apa jangan, jangan jangan tapi nak kayak gini marah dicurigai gitu orangnya ayu kan bahaya dicurigai nak elek apa apa jangan itu jangan tidak jelas nah itu kitab itu kitab Mizan Kubro kitab yang dikawin Imam Saron itu membicarakan itu detail bahkan beliau punya sanat ilah rasulillah bahwa saat itu nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil kemudian nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah itu nabi ngintikahnya unik Alhamdulillah ini nabi senang bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah dan nabi tidak menghentikan rajam tidak menghentikan khat itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah islam itu semuanya diperlakukan sama nabi mau komentar dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah sama misalnya anda sebagai orang alim senen asar itu dikon nikah anda tidak boleh jawab sesu-sesu mawon atau hari kemis karena ada dua hari atau dua malam yang potensi Najari Mustafa langsung orang potensi ini bahasa bahasa kulah lebih sopan lebih berperadaban jadi orang alim itu berat mulai ulama itu mesti ini para pengirahan mereka mikir untuk itu tapi itu pikiran yang lazim antara ulama kamu cari di sulam taufik, di kitab ikhya, di semua kitab fatwanya seragam seperti itu kalau mungkin fauran ya fauran, kalau mungkin seketika ya seketika tapi dalam adat kan tidak lazim agak lazim gampang untuk diakali mungkin kalau saya ini tapi keluarga keluarga tekan kemis acara seremonial acara gampang ya kan selesai sebetulnya kita yang kompromis tapi yang kompromis hukum kita mikir tetapi itu tetap tetap jadi itu tetap kualat tetapi tetapi tidak cocok tetapi 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 karena itu tadi, orang sehari-harinya otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya penghiran. Kemudian omologi komentari urusan-urusan . Woyuu berat kewalintahnya ngomentari mulaknya orang-orang yang ini sesuai mengorintasi benarkah dan menyalaikan barang-barang juga ngomentari Semalalah anak itu, berat. Masih dinali paling pusing, ngadepi orang ahli ibadah soleh, ngurusak. Itu kalau di Ianah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarangi Ianah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau Sanat saya, misalnya saya ngaji Mbah Mun, Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo, terus ngaji sama Mbah Asim. Mbah Asim Asyari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal Muqat di Mahi Anah Tuta Libin itu dia cerita, ada dua ulama besar berdebat. Baik mana orang Alim Fasek sama orang bodoh ahli ibadah. Yang siapa mau ini apik orang Alim Fasek, yang siapa mau ini apik orang ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah, sekarang kamu cari contoh satu. Orang ahli ibadah yang bodoh. Oke, ada di sini. Diparani. pas wiridan. Ngerbengi itu kapan yang mencet wiridan. Ini ngomaknya sejak tahajud ya. Barang pas tahajud ini ngomaknya omah disek kan mesti kogedak. Terus dua ulama ini yang ulama nganggur mesti ini. Ini kisah nyata. Yafulani disebut jeneng. Benar Mustafa nggak tersinggung dari ini bodoh. Yafulani Anarabuka. Aku itu pengiraan namun. Aku itu ceritakan. Mereka mulai sesora ibadah nggak apa-apa. Aku itu tak jamin suaraku. Langsung sujud syukur. Ya Allah, ya Allah. Dari yang orang alim. Oh, dasar gua. Bodoh. Allah itu berpengaruh suara yang suaranya anak Adam. Mereka Allah itu berpengaruh rilkhawatis. Nganti menyimpulnya suaranya pengeran berarti bodoh. Mereka yang orang alim fasik harus menang. Oh bener tahu. Bodoh sih. Bila-bila. Masa kue dari pengeran. Sangking bodohnya. Mereka marahnya orang alim yang fasik. Lelah pas mabuk ini mencet bisa mabuk. Mereka orang itu tidak ngalim itu kayak orang soleh sedangkan. Karena orang itu mau mereman yang majit. Tapi meremani jamaah ngaji. Karena jadi pereman tulai aku mau. Tetap senang. Mereka ngaji. Ya. Ya. Yang tukang miso. Mau misoi pereman yang terminat. Tapi misoi orang jamaah ngaji. Cuma majit. Dia ini mabuk itu majit. Sakal. Dia ini pernah nyaman mabuk yang terminat. Dia berkata. Tidak ada suhabat. Senang mabuk tapi senang ada suha nabi. Sampai nabi ya dikat. Dari itu ya mabuk. Ngertanya kok ya suhabat. Aku senang nabi kok mabuk. Ya mabuk ya senang. Suha nabi ya senang nabi. Sampai suhabat. Sampai suhabat. Nak nyelodik itu khimar. Hei khimar. Enggak aneh. Dan agak suha nabi gak nyaman. Tapi agak mabuk ya. Gak nyaman. Tapi buat yang ngantung. Kadus Freddy buat. Sakal-sakal sidik. Tidak ada suha nabi. Tidak ada suha nabi. Akhirnya pas di masjid Sakal itu diomongin. Tidak ada suha nabi. Dan mereka ngerti. Wow mabuk kholafat itu. Kekau adis. Enggak mungkin pengiran suara ini. Enggak mungkin pengiran suara ini murek tabun. Merek karpin. Oleh sehutan. Mungkin suaranya pengiran. Merek suara ini. Dari huruf alamuah. Ini mesti. Kodim. Ini ada kodim apa kan. Kita berada keelah. Kita membawa kecekel. Jadi kekauan itu. Akhirnya menang. Udah aduh tiba. Apa yang ngalik. Fasek. Yang itu masih merat. Nah, Allah itu Makhlafatul Makhlaatul Makhlaatul Rasanya itu Masa-masa Dungkabirun Alimun Mutahatiku Rusa-rusa Itu Tapi Wakt barumin Husing luwe rusak Jahilun Mutanasiku Yang bodoh Yang ahli Ibadat Ya, waw Gara-gara Kau soleh Bodoh Terus Daranilah Ilah Ilwah Nopo Daranilah Ilah Nopo Kalimat Sing dadek Nopong kafir Wai Mumin Yopi santok Sarat